assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang welcome to my channel this is jagor online channel oke dalam video kali ini saya akan bagikan yaitu SketchUp tutorial belajar membuat denah rumah nah ini cocok untuk pemula ya karena di sini sama-sama belajar oke di sini saya menggunakan SketchUp free gratis terbaru 2024 oke langsung saja menuju ke create new dan di sini ada gambar segitiga pilih desimalnya pilih satuannya ya meter sentimeter karena di sini saya akan membuat denah jadi saya gunakan satuannya sentimeter oke saya klik nah oke sudah menuju ke elemen SketchUp di sini atur dulu untuk tampilannya ya scan lalu pilih standard view lalu pilih top tampilan dari atas nah oke seperti ini saya hilangkan gambar manusianya ya biar nggak ganggu oke saya atur posisinya nah segini cukup ya oke saya gunakan misur tool gambar meteran ya gunanya untuk mengukur dan membuat garis bantu oke saya klik di sini saya berikan jaraknya 150 cm cukup ya nah dari sini saya tarik garis lagi ya ini gunanya untuk menentukan lebar denah rumah saya ambil 7 meter 700 cm nah oke seperti ini ya nah untuk panjang denahnya nah untuk panjang denahnya di sini saya tarik saya buat ukuran 12 meter berarti masuknya 1200 cm nah ya oke di sini saya juga tarik ya mengikuti garis yang pertama oke 1200 dan ini saya hubungkan nah seperti ini ya nah untuk langkah berikutnya di sini saya gunakan restangle tool untuk membuat bidangnya oke saya hubungkan seperti ini nah seperti ini ya nah oke nah di sini nanti saya akan buat denahnya oke saya buat ukuran dulu nah bener ya cocok ya 700 cm atau 7 meter dan ini 1200 cm atau 12 meter nah oke saya mulai untuk membuat denahnya dinahnya di sini saya kembali menggunakan misur tool gambar meteran nah disini untuk carepot ya saya buat ukuran 3 meter 300 cm saya hubungkan ke atas saya hubungkan ke atas nah seperti ini nah untuk ukuran carepotnya panjangnya saya buat 5 meter sama dengan 500 cm nah disini nah disini saya akan buat taman ya taman saya buat 150 cm saja dan lanjutnya teras saya buat 150 cm dan untuk ruang tamu dan ruang keluarga saya gabung jadi satu saja biar cepat ya saya gunakan ukurannya panjang 600 cm nah seperti ini nah ini kamar ya kamar satu kamar samping disini saya gunakan ukurannya panjangnya 4 meter jadinya 400 cm oke saya buat 4 meter saja nah seperti ini ya nah untuk langkah berikutnya disini saya mau buat dapur dan kamar mandi disini saya kasih jarak dulu ya 250 cm cukup ya dan untuk lebar dari kamar mandi saya buat 1,5 meter 150 cm nah seperti ini nah lalu bisa ditarik dari sini ya nah ini untuk lebar dari kamar mandi nah seperti ini nah seperti ini nah dari atas ini saya geser saya ambil ukuran 200 cm saja cukup nah oke lanjut ke langkah berikutnya disini mempertegas garis ruangannya ya dan disini saya gunakan restangle tool untuk mempertegas garis-garis ruangannya saya mulai dari depan dulu ini taman ya taman dan ini teras pelan-pelan saja ya teras dan ini ruang tamu dan ruang keluarga oke saya pertegas garis-garisnya nah disini kamar samping ya atau kamar satu nah seperti ini nah yes oke nah selanjutnya saya pertegas kembali yaitu kamar mandi ya nah ini ruang tamu dan ruang keluarga dan disini dapur ya oh saya pertegas untuk yang kamar mandinya saja nah seperti ini dan ini kamar belakang juga perlu dipertegas garisnya biar nggak hilang garisnya ya nah oke sudah oke untuk dapurnya sekalian saya berikan garis saja nah oke nah setelah ini silahkan hapus garis-garis yang tidak diperlukan garis-garis bantunya ini hapus semuanya ya biar tidak mengganggu nah oke nah sudah ya nah setelah ini langkah berikutnya gunakan misur tool lagi yaitu gunanya untuk membuat dinding membuat ketebalan tembok ya untuk ketebalan tembok biasanya standarnya itu 15 cm ya oke yang bagian samping luar ini saya berikan 15 cm ke dalamnya ya nah disini juga sama 15 cm dan yang samping sini juga sama 15 cm nah oke nah untuk tembok bagian dalam disini saya biar imbang ya jadi saya bagi 2 15 bagi 2 sama dengan 7,5 jadi saya tarik ke samping sini 7,5 nah 7,5 cm dan yang samping yang sini juga sama 7,5 cm oke tujuannya apa tujuannya biar temboknya ini rata ya jadi tidak memakan ruangan terlalu besar oke ini juga sama 7,5 cm intinya yang bagian dalam ini saya gunakan ukuran 7,5 cm 7,5 cm oke sama ini juga 7,5 cm oke sama nah lanjut yang ini juga sama ya oh yang ini oh yang ini tidak perlu karena itu garis dapur ya ini 7,5 cm yang ini juga sama 7,5 cm rata ya pada intinya tembok bagian dalam 7,5 cm kali 2 cm oke juga 7,5 cm apabila terjadi kesalahan tinggal diunduh saja oke 7,5 cm nah lanjut yang ini juga sama ya 7,5 cm oh terjadi kesalahan unduh saja 7,5 cm ya oke 7,5 cm ya oke oke bagian ruang tamu dan teras 7,5 cm 7,5 cm nah oke untuk langkah selanjutnya di sini mempertegas garis dindingnya ya oke saya gunakan restangle lagi di sini saya pertegas garis dindingnya ya biar apa biar nanti enak untuk membuat dinahnya ini ya oke saya pertegas garis dindingnya dengan menggunakan restangle oke semua garis dinding dipertegas dengan menggunakan restangle oke dihubung-hubungkan saja ini enak ini ya tinggal ditarik-tarik saja dengan menggunakan restangle nah ujungnya tadi ya ujung 7,5 cm ketemu ujung 7,5 cm tarik set nah seperti ini nah ujung 7,5 cm ujung 7,5 cm ujung 7,5 cm tarik lagi set nah seperti ini enak ya tinggal tarik-tarik saja nah seperti ini tinggal tarik dan menyesuaikan garis bantunya nah seperti ini nah ini tembok kamar mandi sudah jadi ini ya tinggal mengikuti tembok-tembok ruangan berikutnya oke intinya garis-garis tembok ini dipertegas oke nah oke untuk langkah selanjutnya disini oh disitu ada garis tembok yang ketinggalan ya saya apertebel lagi untuk garis tembok yang ketinggalan ya oke nah ini ya ini kan pembatas antara carport dan kamar 1 ya ini saya pertegas di bagian ini nah oke nah untuk langkah selanjutnya tinggal dihapus garis-garis bantunya ya garis-garis yang tidak diperlukan dihapus saja oke saya mulai menghapus garis bantunya oke nah seperti ini nah bersih ya nah seperti ini oke sip nah selanjutnya ini tinggal hapus garis yang tidak diperlukan itu di dalam tembok kan masih ada garis dobel ya biar temboknya tidak dobel ya dihapus semua garis-garis yang mengganggu ya oke nah seperti ini pelan-pelan saja ya biar enak belajarnya oke seperti ini nah oke hapus semua garis-garis yang tidak diperlukan nah ini biar temboknya tidak dobel jadi saya hapus garis tengahnya nah seperti ini oke hapus semua garis yang tidak diperlukan ya nah sudah bersih tinggal langkah selanjutnya di sini buat pintu ya oke saya buat pintunya di sini saya mulai dari pintu kamar mandi saya buat ukuran pintu standart biasanya antara 80 cm-an ya oke saya buat 80 cm ini untuk menggambar kusen pintunya dulu saya buat ketebalan kusen pintu 5 cm saya tarik nah seperti ini nah di bagian ini saya tarik ukuran 80 cm oke 80 cm oke nah seperti ini kusennya 5 cm saya hubungkan seperti ini nah oke nah disini saya hapus garis yang tidak diperlukan oh untuk kamar mandi saya biarkan garis luarnya dulu ya oke langkah berikutnya menuju ke ARCS ya oke nah seperti ini nah membuat setengah lingkaran ya oke oke ya untuk yang berikutnya saya buat pintu kamar belakang dulu ya oke sama seperti yang tadi ya langkahnya sama buat ukuran pintunya 80 cm oke buat kusennya 5 cm tarik bawah set nah oke nah dari sini tarik ukuran 80 cm lalu bikin kusennya 5 cm nah lalu buang garis yang tidak diperlukan nah oke lalu menuju ke ARCS tool nah hubungkan kedua ujungnya kalau kebalik ya saya mulai dari bawah dulu seperti ini nah tinggal posisikan lengkungannya oke sip nah yang ketiga yang berikutnya disini saya buat pintu kamar samping ya pintu kamar samping oke 80 cm tebalan kusen 5 cm saya tarik nah oke dan disini saya tarik 80 cm lebar kusen 5 cm nah ini enak ya nah tinggal dibuang garis-garis yang tidak diperlukan oh salah tinggal diunduk nah oke saya buang garis yang tidak diperlukan nah oke gunakan ARCS tool lagi hubungkan kedua ujung lalu atur lengkungannya nah oke ya sip oke ya kemudian selanjutnya yaitu pintu ruang tamu oke saya samakan saja ya biar ukuran dari pintunya ini seragam ya biar enak nanti pesen pintunya ya tidak berblit-blit harus tidak ukuran pintu oke saya buat ukuran 80 cm seperti tadi dan tebalan kusen 5 cm oke saya ambil kesini 80 cm ya tebalan kusen 5 cm saya tarik nah oke buang garis yang tidak diperlukan nah oke tinggal seperti tadi ya dibikin lengkungannya nah oke nah oke on face siap ya nah oke nah langkah selanjutnya apa oh saya buat warna hitam di bagian fondasi oke biar gampang membaca gambarnya ya saya gunakan warna hitam di sini saya cat di bagian fondasi di bagian fondasi saya berikan warna hitam nah ini ya seperti ini nah ini tinggal disentuh sentuh saja ya tinggal diplik-plik saja untuk bagian yang ini berikan warna hitam oke oke nah ya oke selanjutnya di sini temboknya oke temboknya saya berikan warna abu-abu biar beda ya biar kelihatan berwarna oke saya gunakan warna abu-abu oke nah seperti ini tembok-temboknya ini saya buat warna abu-abu nah ada garis yang ketinggalan saya hapus dulu oke ya sip dan untuk langkah berikutnya di sini saya kasih warna kusen pintunya warna coklat ya pada umumnya standarnya pintu warna coklat oke saya berikan warna coklat nah oke seperti ini rata ya semua kusen semua pintu saya berikan warna coklat nah oke ya oke ya oke langkah selanjutnya oke di sini saya beri warna hijau di taman ya oh saya buat warna kebiruan dulu di kamar mandi dan berikutnya di sini saya tutup dulu ya di sini saya berikan garis dan saya berikan tel ya oke keramik oke saya pasang keramiknya yang warna ini ya kehijau-hijauan oke nah ya siap oke dan warna terasnya saya buat beda oke keramik teras nah siap ya sip oke dan di taman saya beri warna hijau hijau rumput oke nah sudah ya nah ini dinanya sudah jadi ya tinggal di perindah saja oke oke di sini saya mau kasih nama tempatnya ya nah yang pertama di sini buka saja 3D text yang di sini yang pertama bagian depan dulu ya taman tinggal oke nah taruh di sini tinggal klik saja nah oke taman ya dan yang kedua di sini teras oke lalu taruh di sini di sini klik saja teras nah selanjutnya ruang tamu oke ruang tamu tulis saja ya ruang tamu lalu oke lalu taruh saja di bagian ruang tamu klik nah ruang tamu berikutnya ruang keluarga tulis saja ruang keluarga lalu klik oke 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 saya taruh di sini ruang keluarga dan yang berikutnya di sini carepot oke carepot oke saya taruh di sini carepot dan di sini kamar 1 kamar 1 saya taruh di samping saja angka 1 nya kamar 1 oke nah letakkan di sini lalu klik nah berikutnya kamar 2 kamar 2 kamar 2 oke saya taruh di sini kamar 2 lalu selanjutnya toilet kamar mandi oke tulis saja toilet oke saya posisikan di sini tulisannya ya ya oke tinggal klik berikutnya yang terakhir dapur dapurmu ya bukan ya maksudnya ini dapur-dapur kitchen bukan dapur sembarangan oke nah sudah jadi ya seperti ini ya oke semoga video ini bermanfaat jangan lupa untuk selalu berikan supportnya dengan cara like video ini share video ini dan jangan lupa untuk subscribe oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati